Guys, jadi aquascape aku tuh yang kemarin sebenernya belum jadi Nah, di video kali ini aku tuh mau ngelanjutin video yang kemarin Tapi buat temen-temen yang belum nonton video yang kemarin bisa nonton video yang ini ya Jadi guys, sekarang kita langsung aja lanjutin videonya guys Oke guys, jadi sekarang aku masih bersama Ajul ya Dan sekarang kita bakal menyusun tanamannya guys Planting-planting kayak gitu Jadi disini tuh sebenernya si aquascape-nya itu udah kita buat hardscape Dan ya, seperti di video sebelumnya hardscape-nya tuh kayak gini guys Sekarang kita bakal mencoba untuk planting Dan ternyata ada beberapa tanaman yang mati ya Ada berapa sih? Ada dua ya Ada dua tanaman yang mati guys Karena emang ini udah berapa hari sih? Dua hari ya? Udah dua hari kita taruh sini guys Tiga hari ya? Udah tiga hari guys Soalnya kita kan siap-siapin dulu giniannya agak lama ternyata ya Sebenernya kemarin tuh sempet kita kasih ini juga ya Jura ya Cahaya lampu kayak gitu Tapi mungkin kan ada beberapa tanaman yang harus pake nutrisi yang lebih banyak gitu guys Jadi ada dua yang mati Tapi gapapalah Sekarang kita mau langsung aja coba planting ya guys Jadi guys sebelum kita proses planting Disini tuh harus diurai dulu nih Jadi kan biasanya kalo misalnya dijual-jual itu kan Kayak gini bentukannya nih Pake busa, terusnya pake pot Nah sekarang tuh kalo mau planting Kita harus keluar-keluarin dulu guys Diurai seperti ini nih Supaya kita bisa lebih menyebar lagi gitu ya Jura ya Supaya bisa kesebar lagi guys Kalo misalnya lagi planting Disini tuh ada beberapa jenis taraman Kita juga agak-agak bingung Ini apa sih Jura ini tau gak? Gak tau ya? Kita juga gak semua kita tau guys Ini apa kalo yang ini? Gak tau juga? Belum Belum tau juga guys Kalo ini apa nih? Belum tau juga Lulopsis kayaknya deh Lulopsis ya Ini bisa dibuka aja gak Jura nih Jura? Atau gak usah? Ntar abis ini buka Siap Pokoknya itu juga masih ada beberapa tanaman disana Ya kalo diliat-liat sih Ini cukup banyak tanamannya ya guys Jadi mungkin nanti bakal agak penuh juga Di bagian aquascape kitanya Dan disini juga sebenernya aku tuh udah punya CO2 Yang DIY gitu sih Bukan yang ditabung guys Nanti kita bakal coba buat rakit juga Ini si DIYnya Jadi pake gula sama pake ragi gitu guys Tapi itu next step ya guys Sekarang kita bakal mengurah ini dulu nih Ternyata seperti ini nih bentuknya nih Bagus sih Kalo ini mah langsung ditaro aja ya Ini langsung ditaro aja nih guys Hmm Bawa apa nih? Baunya kayak selokan gitu tapi Oh iya guys Baunya kayak selokan guys Kalo misalnya kita cium-cium ya Tapi ini aman kan Jule ya? Aman ini kok Siap Mantap lah Bagus kok ini bagus tanamannya guys Sekarang kita mau mulai planting guys Dan ya kalo misalnya kita buat aquascape ya guys Ini pasti kamar berantakan tuh Ini kamar aku berantakan banget Ya emang agak berantakan sih Ditambah lagi aquascape guys Jadi aku mau BBRS juga nanggung gitu Pasti nantinya bakal berantakan lagi sama aquascape Dia lagi proses planting Tapi ini udah cukup gak Jule? Kecepatannya Jule? Udah Cuma Kenapa tuh? Pasir tuh plantingnya susah Agak susah plantingnya ya Kalo misalnya gak pake alat itu lebih susah lagi ya Jule? Belum tau mungkin belum terbiasa Iya Kita coba planting Itu kayak gitu bisa Jule? Bisa Itu Yang penting ada yang nongol Yang penting ada yang nongol guys Ini sebabnya kalo misalnya kita planting itu Belum boleh ada hewannya tuh Salah satunya ini ya Jule ya Iya Berarti ya soalnya kalo planting itu guys Ini bener-bener apa ya? Kayak yang lunak banget gitu loh guys Bisa nggol dikit juga dia langsung naik Oleh karena itu gak boleh banyak gerakan dulu nih Di aquascape baru-baru Khususnya hewan-hewan Kayak gitu tuh jangan Tidak direkomendasikan untuk langsung ditaruh Selain si tanamannya keganggu Hewannya juga pastinya bisa keganggu juga guys Karena si ekosistemnya belum stabil Ini lagi di proses planting di bagian depannya Pake tanaman yang Apa ini aku sama Jule? Gak tau ini tanaman apa nih? Buat temen-temen yang tau Bisa tulis di kolom komentar ya Ini juga lagi proses Di sebelah sana sekarang guys Jadi ini kan konsepnya ada goa ya Ini emang agak butek akhirnya guys Ya namanya juga aquascape belum jadi Pasti agak butek sih Tadi sebenernya sempet kita penuhin guys Terusnya kita alir dulu sirkulasinya Dengan hardscape Terus kita diemin kurang lebih 10 jam lah guys Dan ya hasilnya kayak gini Cukup bening tapi belum bening maksimal guys Ini masih proses Susah ya ternyata ya Jule Susah buat mancepinnya gitu Tuh 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 dia tuh kayak hampir naik gitu guys Bener deh Nah seperti itu Ini kayaknya seminggu lebih kali ya Jule Kalau misalnya kita mau kasih hewan ya Iya harus Paling hewan-hewan pertama tuh Macem-macem udang recherry Kayak gitu-gitu ya Paling nanti gitu guys Untuk meminimalisir ya Kalau misalnya kita agak bete nih Bakal kita taruhin hewan-hewan yang Ya yang remeh-remeh dulu aja lah Yang kecil-kecil Yang gak terlalu ngeganggu tanaman Kayak udang recherry Kayak gitu-gitu guys Atau misalnya temen-temen ada saran Taruh apa bisa tulis di kolom komentar juga Taruh umbo pak Jangan dong Mau di taruh umbo bahaya dong Ini taruh umbo juga kegemuat juga Oke guys Jadi kayak gitu ya Nanti kalau misalnya kita udah ganti tanaman Aku bakal record lagi guys Oke guys ini batang terakhir Di tanaman ini Ini susah banget Buat ngeplantingnya Dari tadi juga dia naik-naik terus Yang buat gampang itu Sebenernya adalah gravel ya Jule Jadi kan awalnya ini kan bawahnya kita Gak langsung pasir guys Jadi ada gravelnya Gravel itu kayak batu-batu kecil-kecil Yang teksturnya itu lumayan kasar Nah itu malah membantu dia Iya membantu dia untuk nahan akar gitu guys Selanjutnya mau pake Yang tadi apa namanya Lupa Jule nih Delopsis Delopsis ya Tapi takut salah nih guys Kalau temen-temen yang tau Bisa tulis di kolom komentar ya Ini mah tinggal ditaruh aja ya Jule berarti ya Ininya dikubur gak? Dikubur Oh dikubur Oke gitu guys Nah seperti itu ya Ini pasti nantinya walaupun Agak jernih bakal butang Tapi lama-lama ini bakal nyebar juga Jule ya Walaupun si pelatnya cuma satu Tapi nanti kalau misalnya udah jadi Dia bisa kemana-mana gitu Jule Banget Berarti ada bagusnya gravel kali ya Jule ya Gravel ini tuh buat nahan si akar Pertama nahan soil Biar gak ngubah kemana-mana Nahan soil Biar gak ngubah kemana-mana Sama nahan akar ya Jule Ini motor mana Jule Taruh di Masa taruh belakang situ Jule Sini Motor belakang kan Jangan ya Taruh mana ya Jangan ya Taruh sini kali Jule Belak sini kali Biar Biar imbal gitu Nah taruh situ Kita disini cuma masukin saran-saran aja guys Biar si azul yang eksek Oke jadi udah ada satu disini Satu disini dan masih ada satu lagi sebenernya guys Tuh masih ada satu lagi buat tanaman ini Kira-kira mau ditaruh dimana Masih kita pikirin dulu guys Oke guys jadi di bagian depan Udah nih pake tanaman yang ini Aku mau ngasih liat dari depan Tapi gak terlalu keliatan guys Karena akhirnya udah cukup butek ya Satu Disini juga ada Dan disini juga ada nih guys Sekarang kita mau menyiapkan tanaman untuk di tengah ya Jule ya Tengah ke belakang Tengah ke belakang nih guys Jadi kita tuh gak ngeluarin langsung semuanya Satu-satu kayak gini Depan udah kita keluarin Tadi kita keluarin lagi nih Buat yang tengah dan belakangnya Guys ini tuh jangan dibuang Kenapa? Buat apa tuh? Jangan dibuang katanya guys Bisa buat gantiin gravel Tapi bisa buat gantiin rumah bakteri juga Karena dia berporus Maksudnya tuh dia ada rongga-rongga yang kecil Bisa ditaruh di filter tapi dikecayain dulu Jadi tuh katanya gak boleh di... Kalau si Azul guys Ini tuh sebenernya jangan langsung dibuang nih Kalau misalnya temen-temen mau jadiin dia rumah bakteri Kayak gitu-gitu bisa berarti Zul ini Zul Soalnya bahannya dari keramik Keramik dan ada porusnya guys Walaupun mungkin kalau misalnya dibilang lebih efektif Mana sama ceramic ring atau yang lain-lain Mungkin ya bagusnya ceramic ring Tapi kalau misalnya kita kepepet Dan kita gak punya biofilter Kita bisa jadiin ini sebagai biofilter juga guys Mantap Guys disini sama kayak tadi ya Lagi proses pengurayan guys Hmm bau guys Bau selokan sih kalau kata aku mah ya Tai sapi guys Mana penanyi bau tai sapi berarti ya Oh saya kan panitia kurban setiap tahun Oh panitia kurban setiap tahun guys Kalau aku mau tai sapi tai kambing kayak mana Oh iya by the way guys Buat temen-temen yang mau follow Instagram Azul Apa Jul namanya Instagram mana Jul? Azul0702 Azul0702 guys Di follow Instagram dia ya Dia tapi jarang upload sih Tapi mungkin nanti dia bakal jadi public figure guys Ini bisa diurain gak Jul ini? Apa gak usah? Bisa gitu Oh iya bisa ya ternyata ya Roset banget banyak Oh jadi banyak banget ini Zul Kita beli Rp10.000 ini guys Satu beginian Dan ternyata bisa dibuat banyak banget ini ya Ini pertumbuhannya kayaknya cukup cepat Jul Kalau dilihat-lihat Jul Harusnya cepet Harusnya cepet ya Semoga nutrisinya terjaga guys Nanti kita pokoknya coba pake CO2 Tapi kalau misalnya kurang Nanti kita juga bakal beli mungkin yang kayak CO2 Cair yang kayak gitu-gitu sih guys Untuk memaksimalkan pertumbuhannya ya Sekarang kita mau langsung planting lagi nih Gimana Jul? Planting dimana Jul? Planting dimana Jul? Planting dimana menengah ke belakang Menengah ke belakang Guys mau di pojok sini tuh Agak susah liatnya ya Nah mantep Jul Masuk udah Jul Masuk Pai Koo Ini ternyata cukup lama keliatannya Jul Nge-planting ya Kan sudah saya bilang planting itu lama Lama ternyata guys Oh butuh sekali guys Ini aku sengaja nih Kasih tau proses ke temen-temen Siapa tau temen-temen juga Ada yang mau coba buat aku escape Ya siapa tau ini juga bisa ngebantu temen-temen Buat inspirasi Ya kalo misalnya kurang bagus ya mohon maaf guys Karena kita juga masih pemula Tapi kalo misalnya mau dijadikan contoh kayak gitu-gitu Ya silahkan aja guys Tapi kalo layak gak sih Jul di jadinya Tajul? Kita belum liat hasilnya Kita belum liat hasilnya guys Pokoknya ini juga vlog itu sekalian Mau ngasih liat progresnya ke temen-temen nih Jadi gimana sih prosesnya dari awal Sampai nanti jadi si aquascape Yang bener-bener bisa kita pandangi Dan kita lihat keindahannya guys Tuh kan kenapa Tata Jul? Kita tuh udah mencoba buat ngeplanting sebelah sini Tuh di belakang tanaman yang tadi Apa sih lu bawahnya Jul namanya Nauan sih? Apa sih? Lilopsis Lilopsis ya Allah Udah di belakang Lilopsis Di sini juga lagi proses Di belakang Lilopsis sok juga Agar ribet diaksesnya ya Di belakang sini juga kita udah coba Taruh guys Nih Satu dua Jadi di jepitnya tuh kemana sih Jul Kayak gitu Eh di bagian deket Akarnya gitu ya Ya Langsung ditojosin kebawah supaya dianya tenggelam gitu ya Jor Iya lah Susah guys Susah kan? Susah bener deh Aku pernah coba soalnya dulu Walaupun sekarang mau nama eksekusi Tapi kan dulu aku pernah juga tuh Buat dan ribet Sok 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 Mereka nggak? Oke guys Kita pindah sini ya Oh ini bagus nih Lihatnya nih Tuh guys Oh disini juga ada bulus aku Hey Naik semua Naik semua Itulah guys Ternyata cukup ribet ya Ini kenapa Jul batunya? Mana ini batunya? Atasnya Itu di bawah So mana ini? Iya Ngapain? Ya Allah guys Itu buat basking dia Kenapa Jul? Atas dasar apa? Itu palmasan yang kejepit kemarin Masa sih? Enggak nggak kejepit itu Emang ngumpet aja Menjepitkan diri Emang dia jadi ngurusin ini Ini harusnya ada disini soalnya guys Nah Sip Oke Kita lanjut lagi ya Guys dari tadi Iqbal ngetahuin aku Sekarang kita lihat apakah dia bisa Kita bakal coba ya Emang susah ya Jul? Cobain aja Coba ya Ini jepit harus kenceng ini Jepit kenceng ntar tanamannya mati loh Oh iya Terus mana sih? Iya Terus yang kosong Sampai dilihat dari atas Oh naik lagi Oh naik semua guys Susah ternyata ya Kenapa harus pakai ini Jul? Nggak tahu nggak pakai Coba pakai tangan Tangan lu kan gede Oh ternyata ini ada batu Naik semua guys Susah guys Gimana dong ini Jul? Oh bisa tuh Wah naik yang ini Ya udah lah bisa Ya udah lah ya Udah lah ya Bisa lah ya Emang agak susah ternyata guys Kita coba lagi ya Coba lagi dong Ya Allah naik semua Susah Susah Gak ada deh Jul Lanjutin lagi Jul Susah Susah guys Wow guys Sekarang aquascape kita Sudah terlihat cukup rimbun ya Disini ya Pakai tanaman-tanaman yang ini Udah bener-bener kayak Ditaro dimana aja Sama sih Ajul Tuh guys Ini udah ditaro di sebelah sini Di sebelah sini Di depan sini juga udah ditaro Di sebelah sini juga udah ditaro Dan kalau kita lihat View sih dari depan sih Wah Masih terlihat buteg guys Cuman nih udah kelihatan Aquascape lah ya Udah ada tanaman-tanamannya ya Disini lagi ngapain lagi nih Jul Lagi nyiapin tanaman buat background Oh iya Sekarang nih kita lagi nyiapin tanamannya Buat background Sebenernya emang aquascape itu Biasanya kayak gitu Tanaman-tanamannya Lebih dominan yang tinggi-tinggi itu di belakang Sama kayak baris berbaris guys Yang tinggi di belakang Kayak aku selalu di belakang Anggol baris ya Ajul selalu di depan Ajul selalu di depan Gak 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 bercanda-bercanda Nah jadi kayak gitu Jadi kayak gitu guys Ini mau dipakai juga Ya ini sepertinya guys Kita memang agak kebanyakan Beli tanamannya ya Karena ini tanaman sebanyak ini Pastinya kalau ditaruh di aquascape Sekecil ini ya Rimbun banget Jadi kayak mangkok salad Iya guys Jadi malah kayak mangkok salad gitu Jadi mungkin nanti bakal ada sisanya sih Ya mau bazir Jul Gimana dong Jul Kan ada tank yang lain Belum ada Cuman ada tuh Yang mana Pecah Pecah itu mah gak bisa Oke jadi disini Udah kita siapin lagi guys Ini buat backgroundnya ya Ini ada tanaman yang cukup bagus sih Kalau menurut aku aku suka Ini tanamannya nih Kayak tanaman yang ada di darat ini Jul Memang mirip Memang mirip ya Atau mungkin ini tanaman darat Yang diadaptasikan ke air Jul Ada gak sih yang kayak gitu Ini juga Ini juga sama ya Ternyata guys banyak tanaman juga Yang sebenernya dia tanaman darat Cuman bisa diadaptasikan di air Tapi biasanya kalau kayak gitu Setau aku sih dia bakal layu dulu gitu sih Jul Jadi bakal melting Layu dulu Tapi nanti dia bakal tumbuh daun baru Dan daun baru itulah Yang bakal tinggal lama di aquascape Cakep nih taruh sini guys Guys kita taruh di belakang sini ya Wih jatuh dia Jul Memang agak susah sebenernya Tapi relatif lebih gampang sih Jul Planting di belakang sih Soalnya dia lebih dalam gak sih Jul Sebenernya ya Si pasirnya Temennya gak mau masuk Temennya agak susah nih guys Dia gak ada akarnya kayak gitu Kita numbu akar Jul disitu Iya 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 Wow mantep Harusnya sih gitu Oke guys Kayak gitu ada tuh akar-akarnya guys Dia tidak beraturan ya Ada ketiak daun Ini ketiak daun bener Oke guys kita mencoba lagi Buat taruh disana Ya emang loyok sih Jul Suangnya kan belum ada air Jul Iya iya Mestinya loyok begitu Tapi kalau misalnya nanti ada air Bakal ngangkat dia guys Semoga tidak ngangkat sama Akar-akarnya ya Jul Itu gagal Itu yang tidak kita inginkan Wow jadi hutan nih guys Tadi tuh sebenernya aku udah coba isi semuanya guys Sebelum ada tanamannya ya Itu juga salah satunya Untuk ngecek si kayu ini guys Si kayu ini tuh apakah dia bakal ngambang atau enggak Dan ternyata alhamdulillahnya gak ngambang Karena emang udah kita lem di beberapa sisi Dan alhamdulillahnya berhasil guys Lem itu ya Tanaman juga sebenernya tuh ada level-levelnya gitu loh Misalnya kayak Ini tanaman low light Low CO2 Kalau nggak ini high light High CO2 Kayak gitu-gitu loh guys Tapi ya disini kita Kemarin sempet tanya juga Si alhamdulillahnya gak terlalu paham Ternyata ya Jadi kita Jadi kita sikat aja dulu guys Jadi ketauan nanti Kalau misalnya ada yang layu Ada yang kurang sehat Kayak gitu-gitu Berarti kita butuh perawatan Lebih khusus gitu guys Ini dia Pohon cemara lagi Tapi setahu aku sih Tapi setahu aku sih Pohon cemara kayak gini-gini Enggak sih Gak susah sih Biasanya yang harganya 5.200 itu Lebih gampang dipiara guys Karena gampang dipiara Lebih mudah berkembang biak Mungkin jadi lebih murah harganya kali ya Tuh dia Ditaruh di ujung sana guys Supaya simetris ya Di antar kiri dan kanannya Wow Guys Sudah semakin jadi hutan ya Oh itu pasirnya keluar-keluar juga Tuh pasirnya keluar-keluar Tuh hitam-hitung tuh Udah gak apa-apa lah ya Nanti bakal ketutupan juga Sama si tanaman-tanamannya Disini juga mungkin bakal kita Revisi-revisi lagi gitu guys Jadi nanti Kayak yang ini nih Aku gak suka sih Ngeliat ada dua begini Mungkin bisa aja kita tarik Atau mungkin nanti kita Kurangin Pokoknya nanti kita bakal ketimbangin lagi Ini the last piece Jules? Iya The last piece nih guys Jadi udah selesai Kalau misalnya Ini udah masuk nih Tinggal kita Isi airnya berarti Jules Kalau misalnya udah kayak gitu ya Aku udah gak sabar sih Jujur udah gak sabar Kita taruh di ujung sana Dan Oke Masuk guys Akhirnya Jadi juga ya Tapi ini gak suka Jules begini juga Jelek juga Kita angkatin ini gak apa-apa? Ini udah bagus Ini udah bagus Ini terlalu depan deh Kalau menurut orang sih Terlalu depan kayaknya deh Coba angkat deh Kalau angkat kayak gimana Coba angkat dulu Angkat dulu Karena aku escape juga Bagusnya tuh semakin sini tuh Kayak semakin pendek Belakangnya Semakin timbun gitu Biasanya sih Kalau aku liat-liat Yang bagus kayak gitu guys Ini kayaknya udah siap Kita isi air Sekarang kita mau langsung aja Isi air guys Sampai penuh ya Aku maunya sampai penuh sih Sampai segini guys Bener-bener penuh Karena disini gak ada Hambatan apa-apa sih Kayak ikan kayak gitu-gitu Juga kan belum diisiin ya Jadi mungkin gak ada resiko Buat lompat gitu guys Ini kalau diliat sih Walaupun ini belum selesai ya Belum terisi air Dan belum bening Tapi keliatan ini bakal kayak hutan guys Keren sih Oke guys Ini lagi proses pengisian ya Emang seperti ini Ini kalau kita ngisi ini Disini udah ada Tempat galon kayak gitu Dan kita udah kasih selang-selang Yang kecil-kecil disini Supaya dia sedikit-sedikit guys Kayak air hujan ya Mau ngapain mana Jol? Yang bisa ditambah Tadi ada yang dicabut Oh ada yang dicabut Oh iya Tadi ada yang dicabut Yang disini Oh mau ditambah lagi? Iya oke Iya sih keliatannya ini jadi Semakin ini sih Jol Semakin apa ya? Kosong Iya semakin kosong Tapi ini dia merambat ke atas Atau ke samping Jol? Kalau ke atas nanti jadi nutupin Jol Nutupin apa? Nutupin view-nya dong Kalau misalnya ada di depan sini Nanti di trimming paling ya Soalnya setelah aku tuh Yang di depan itu Yang merambat ke samping Jol Iya ini ke samping kok Ini ke samping Bukan ke atas ini Gini, cuma segini-gini doang Masa sih? Iya Oke deh Siap lah Kalau segini doang Enggak masalah ya Kalau gak suka kan tinggal dicabut Gak-gak lain Kalau gak suka bilang gitu ya Jol Iya jangan ambil Kalau lo nyata tuh Emosi sih Jol Oke deh guys Jadi ini kita mencoba Buat mengisi dulu ya guys Guys Jadi hari ini tuh aku seneng banget Kan kemarin kita mencoba Untuk membuat aquascape ya guys Membuat aquascape Sama temen aku si Azul Dan kemarin itu Kita udah sempet Planting-planting Nah kemarin tuh emang aku lupa videoin sih Buat ngasih liat ke temen-temen Kalau misalnya sih aquascape-nya udah jadi Dan udah dikasih air guys Tapi kemarin tuh sebenernya Masih ada beberapa kendala Waktu kita ngasih air tuh Ada beberapa tanaman yang naik-naik Kayak gitu Tapi alhamdulillahnya Kita bisa mengatasi itu guys Dan sekarang Udah kita isi air Dan sudah cukup jernih guys Walaupun belum jernih-jernih amat sih Disini juga masih ada temen aku si Azul Dia lagi main Jol Ayo Jol bantuin Jol Ya udah gak apa-apa Nih aku mau ngasih liat dulu Ke temen-temen nih ya Jadi ini adalah Aquascape-nya guys Wow Keren banget guys Ini adalah aquascape terbagus Yang pernah kita buat ya Jol ya Bukan aku buat Bukan Azul buat sendiri Kita buat Walaupun aku gak ngapa-ngapain Tapi ya yang kita buat nih guys Aku bakal kasih liat ke temen-temen Detailnya nih guys Oke guys Jadi ini adalah penampangannya Udah ada di belakang aku Ini penampangannya Penampangkan aquascape-nya Ini udah ada di belakang aku Kalau misalnya liat-liat disini Jol Kalau menurut mana Maneh kurangnya dimana? Sebenernya sih Tanknya kurang gede Jadi kita kurang bisa ngexplore Tank kurang gede kurang ngexplore Terus tadi tuh Aku juga sempet tegar Kata Maneh kurangnya di warna Iya Di warna Emang bagusnya kayak gimana sih Yang Maneh mau? Sebenernya sih Kalau mau enak Ada merah-merahnya Ada kayak aksen merahnya Di belakang Aksen merah kayak gitu-gitu Ya sebenernya itu tanaman-tanaman Gak cuma warna hijau guys Ada warna merah Ada warna kuning Terusnya ada yang warna biru Ada yang warna biru Ada yang warna biru Pokoknya kayak gitu guys Cuman kemarin tuh aku mikirnya Kalau dikasih warna merah Kayaknya kurang natural aja gitu guys Kayak apa ya Terlalu buat-buat kayak gitu sih Gak tau sih ya Cuman emang gak suka aja guys Kalau ada merah-merahnya ya Tapi kalau misalnya menurut aku sih Dengan tank seperti ini Ya untuk ukuran kita Pemula yang jarang banget buat Paling seumur hidup berapa kali buat ngexplore Ini sih barut pertama yang kayak gini Pertama ya Kalau yang niat banget ya Iya Yang sampai ada pupuk kudasar gitu-gitu Biasanya mah nancep-nancepin pohonan gak jelas aja gitu ya Iya Mati Mati beli lagi Mati beli lagi Mati beli lagi Tapi tarapannya juga yang 5.200 Ya kayak gitu guys Terus kalau menurut aku sih Ini udah oke banget Udah mantep banget Mungkin yang kurang Kalau menurut kurang sih Lebih ke ini sih Zul Di sebagian kayu-kayunya sih Mungkin bisa ditambahin moss Kayak gitu gak sih Iya Ini kosan Tapi ini kalau udah setting begini bisa kan? Bisa tinggal turunin aja airnya lagi Turunin airnya Kan sekalian ganti air nanti kita Oh iya bener Jadi kita juga guys Sebenernya ada satu hal lagi yang penting di aquascape Selain kita misalkan layout Terus yang kayak gini-gini Itu tuh adalah maintenance guys Jadi maintenance-nya itu gimana sih Zul? Sebenernya simple aja Kalau maintenance itu Ganti air Kalau baru Apa Ngebuild kayak gini Di hari ketiga Ganti air 50% Ntar seminggu 30% Terus per minggunya 30% Udah Jadi kayak gitu guys Kenti air Sama setaurang sih ada sifon gitu Zul Jadi sifon tuh kayak gini loh Di sini kan pasti ada beberapa dead zone gitu kan Tapi kok udah ada hewannya sih sebenernya sih Kodak hewannya kan ada semacam kotorannya gitu kan Nah nanti di sini kan ada beberapa tempat yang bisa dilihat lah di sini tuh guys Dia kan goyang-goyang ya Berarti ini tuh ada flow Tapi di bagian bawah gua disitu mungkinnya Gak ada flow mungkin Zul Jadi gak ada aliran kesana Gimana ya kalau misalnya kita gak sifon Itu tuh kotoran kesitu guys Jadi ada bom gitu loh Bom kotoran disitu Dan kalau misalnya ketumbuhannya juga jadi gak bagus Soalnya kadar airnya jadi gak stabil Buat hewan-hewannya juga bisa jadi mati gitu guys Kalau tumbuhan mungkin dia bakal melayu gitu Zul ya Melayu Melting Bakal melting Tapi kalau hewan ya bisa tiba-tiba mati Daging Bisa mati Terus apalagi ya Disini tuh sebenernya tuh ada satu hal lagi yang mau kita taro guys Yaitu CO2 Nah CO2 ini setelah aku tuh ada 2 tipe sih Yang pertama yang DIY Yang kedua yang pake tabung gitu Zul Pake tabung Terusnya juga ada CO2 yang bisa dimasukin juga gak sih Zul Oh iya Bukan CO2 cair itu liquid carbon Liquid carbon Jadi emang CO2 itu yang diambil carbon gitu Zul Gimana Dan kita sebenernya udah ada nih DIY nya Aku udah pernah punya Mana sih Zul DIY nya gak pernah di apa-apa Ini CO2 tabung tapi tabungnya DIY Nah ini nih CO2 tabung tapi tabungnya DIY Jadi biasanya tuh gimana sih Zul Ini tuh dikasih air panas dulu Terusnya dikasih gula sama ragi ya Nanti dia tuh bakal ada reaksi Bakal ada reaksi kayak gitu Tapi ini guys jujur Ini tuh sebenernya Ada beginian Jadi disini nanti reaksi Disini tuh nanti ngebuang alkohol ya Zul ya Iya Buang alkohol Jadi ini sebenernya Isinya Halo belakolnya gitu ya? iya gitu penasaran sih sama aku nanti dibuka emang bener akol atau engga guys dan nanti kita mau sekalian aja susun si ini guys si cowo2 diynya dan kita langsung aplikasikan aja disini guys guys nih aku mau cobain cuma ini bener akol baunya ga parah sih tapi emang bawa alkohol sih ya kayak bawa apa ya? apa sih? bawa apa sih ini? kayak jus anggur iya kayak jus anggur gitu loh ini kayaknya hasil fermentasi gitu ya? iya ini orang-orang yang kayak anggur-anggur wine-wine gitu di diem-diemin kayak gini jadi ujungnya ya udahlah biarin lah buang 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 kita langsung aja buangin semuanya yang ada di dalam sini juga ini pasti bau juga sih jual ya? tak dulu gimana gimana digunakan? coba kita buka coba buka coba buka takutnya? oh iya? kirain ada build up guys gimana? tape demi Allah tape tape sumpah sumpah tape dong tau bau tape ketan nah ini baunya sama iya iya bener tapi singkong tape ketan gini jual bau itu aduh yaudah deh sekarang kita langsung bersihin aja semuanya dan sekarang kita langsung aja buat cowok 2 DIY-nya guys oke guys sekarang kita lagi mau masak-masak ya masak-masak gak apa nih? masak kita masak apa di hari ini? masak air masak air guys bener jadi ini airnya mau kita pangasin dulu dan kita mau larutin gula nah ini udah ada ragi instan dan nanti si raginya itu istilahnya kan ini dia kayak mikroorganisme gitu guys nanti si raginya bakal makanin glukos yang ada disini kali ya? gulanya diubah gulanya diubah nanti pokoknya dia mau ngeluarkan CO2 aja guys nah itulah yang kita inginkan sekarang guys nah sekarang lagi mau dinyalain dulu ini kompornya iya iya semua orang tau itu kompor ya bang? nah siap ini kita harus tunggu dia panas dulu pokoknya kalo misalnya airnya udah matem udah panas nanti kita bakal larutin dulu gulanya nah abis larutin gulanya kita nunggu agak hangat dulu ya nanti kita masukin si ragi instannya soalnya takutnya kalo misalnya lagi panas-panasnya itu nanti si mikroorganismenya malah-malah mati yaudah ini kita bakal masaknya dulu ya ini udah mendidih tadi dan kita mau mencairkan gulanya ini sebenernya kita gak butuh kayak karamel-karamel kayak gitu karena kita bukan buat masak guys ini kita cuma pingin jadiin air gula aja sebenernya ya kayak gini dan ini tuh kalo masih panas banget bakal susah juga dimasukin ke sini guys jadi mungkin nanti bakal kita tunggu jadi agak hangat aja kalo misalnya panas terus ini pasti nanti dia bakal meleleh gini menyo ini channel hewan kenapa bikin air gula mau jualan ini jualan air gula terus meme-meme orang ini kasur gini kita kepo nih coba ini manis atau enggak air gula gitu Balm aja gak manis cobain dulu yaudah manis manis banget air dari mana? bisa diliat nanti ya guys taste-nya airnya dari mana? dari keran eh ini tadi kan mana yang masak? bukan dari sini bukan dari keran dari sini oke guys jadi ini sepertinya sudah hangat udah bisa dipegang ya sekarang kita mau langsung aja masukin ini kita juga udah buat ini adalah corong DIY soalnya tadi nyari-nyari corong gak ada ya? iya gak nemu ya jadi kayak gini aja oke guys wow kreatif sekali diri kita ya Jo hangat lah ini mantep konsent loh ntar pernah tangan guys ini lagi mencampurkan air gula eh siap oke nah cukup ya dikasih raginya nih kita lagi mencoba ini kurang lebih berapa lah jadi semakin banyak vermipan nya juga dia bakal semakin fermentasinya semakin cepet guys tapi gak efektif gitu ya jadi nanti bakal ada reaksi gitu guys lama-lama ya nih guys sekarang tinggal kita tutup ya ini udah jadi nih kayak gini ya nah kayak gini ini sih intinya dia reaksinya ada disini kenapa butuh botol yang ini karena nanti dia juga bakal mengeluarkan alkohol gitu guys nah supaya si alkohol yang gak ikut di kadar CO2 nya jadi ditaruh dulu disini nih nanti si alkohol yang masuk ke dalam sini dan si CO2 nya nanti bakal keluar lewat sini guys ditunggu sampai nanti disini biasanya suka ada keluar gelombung gitu guys nih disini nih guys sekarang kita udah siap lagi nih untuk menaruh si CO2 nya ini adalah si CO2 nya maaf ya guys ini meja aku agak berantakan CO2 nya bakal kita taruh di belakang sana yuk Jules let's go kita bakal mencoba buat mengaplikasikan CO2 nya guys tadi itu kita udah cek ya dan ternyata si gelombung nya udah ada jadi si reaksinya alhamdulillah nya berhasil guys ini ada selang nya bakal taruh dimana lagi Jules taruh di tepat output air itu emang aja gak jelek ya ditaruh situ ya tapi keliatan gitu loh si bagian apa selang selangnya iya samping situ gimana kalau taruh sini nanti arusnya gak ini nanti CO2 nya banyak disini disini nya gak terlalu banyak oh iya wah jelek banget guys kalau dari depan begitu jelek Jules coba cek yang mana kalau mau CO2 taruh depan biasa so kita tempatin dia sebagus mungkin guys supaya gak mengganggu seestetikanya juga dia lagi mencoba guys dia lagi dicoba nih sama kita supaya lebih bagus boleh ya kalau di samping situ lebih bagus dibanding di tempat tengah tadi guys kalau takut aku sih tadi kurang banget aku sengaja center muka aku daripada center kayak gini pantut aja Jules jadi yaudah lah kita langsung buka nih guys jadi ini bakal ada gelembung-gelembung disini nanti bakal keluar guys akhirnya sudah ada gelembung-gelembungnya Jules mana coba liat gelembung-gelembungnya tuh 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 oh keliatan gitu guys tuh dia tuh ada gelembung kecil-kecil ya jadi ini tuh gelembung harus kecil-kecil gitu Jules emang ya gak bisa kayak gelembung aerator gitu Jules iya gak bisa kenapa tuh? ya sayang-sayang co2 nya langsung ke udara dong oh kalau misalnya dia kecil kayak gitu berarti bisa lebih peserap ke air gitu oh kayak gitu tapi kan disini co2 nya cuma belah sini ini ke bagian sininya itu bakal kenapa gak nih Jules? gak bisa gak sih bikin aquascape tapi gak pakai co2 gitu bisa gak sih? gak ditambahin co2 bisa maksudnya co2 nya yang di air misalnya pakai? misalnya contohnya gini gua kan pernah lihat video-video youtube segala macem jadi ada beberapa orang yang kandungan co2 di air nya tuh memang udah tinggi jadi udah gak usah pakai ini lagi oh adanya tinggal ganti air aja oh tinggal ganti air pokoknya ganti air itu penting pokoknya Jules ya yang banget nah itu guys nah sebenernya kita juga disini seperti yang tadi aku udah bilang kita juga pemula ya guys ini baru aquascape pertama yang kita buat bareng-bareng dengan selengkap-lengkapnya ya Jules ya selengkap-selengkapnya alat paling proper ini paling proper ini sebenernya guys jadi kayak gitu nih buat temen-temen yang ada saran kira-kira mau dimasukin apa nih disini bisa tulis di kolom komentar ya guys tapi bukan ini ya bukan ini jangan bulus jangan bilang taruh kura-kura taruh bulus jangan guys ini ambrol semua nanti ya jadi mungkin kayak gitu aja guys buat temen-temen yang follow instagramnya Jules bisa nih di azul0702 nah ya siap guys yaudah guys jadi paling gitu aja nanti bakal aku update lah ya keadaan si aquascape aku terimakasih yang udah nonton video ini dan terimakasih juga Jules yang sudah mencoba buat membuat aquascape ini yaudah jadi jangan lupa di like komen dan subscribe dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys aku Iqbal pamit dan asal juga pamit bye thank you guys yaudah 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 yaudah